Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Merdeka! 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 Ibu Profesor Doktor Megawati Sukarnaputri, yang saya hormati, Bapak-Ibu, seluruh keluarga besar BDI Perjuangan yang terhormat, Sudara-sudara, Bangsa dan Sena Air, seluruh rakyat Indonesia, yang saya cintai, Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, sudah semakin dekat. Sekarang ini, saatnya, rakyat perlu segera mengetahui siapa pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden, agar rakyat mempunyai kesempatan yang memadai untuk menilai dan menentukan pilihannya. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Sukarnaputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon Presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menghaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi, pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, pembangunan yang Indonesia sentris harus menjadi semangat program pembangunan nasional. Kemandirian nasional, berdikari, dan kepemimpinan Indonesia di masyarakat global harus tercermin dalam sikap pemimpin untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dan, semangat Pilpres 2024 adalah semangat kontestasi program, semangat kontestasi ide-ide besar untuk bangsa dan negara. Saya yakin rakyat Indonesia semakin dewasa dalam menentukan pilihannya. Semoga Pilpres 2024 akan berjalan dengan damai dan demokratis dan terpilih pemimpin yang meneruskan upaya Indonesia menjadi negara maju adil dan makmur. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat dari Kartini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Mbak Puan Maharani serta seluruh perempuan-perempuan Indonesia pada hari ini dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Rahayu Salam Kebajikan Merdeka 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 Terima kasih kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi Demikian tadi sambutan telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi Jangan lupa like subscribe dan share ya